Pertanyaan ya, siap Pada saat wakaf Pada kata-kata yang diakhiri tak marbukah Dan sebelumnya adalah mad Seperti kata-kata berikut atau semisalnya Assalata, az-zakata, at-tawratah, muzjatin dan lain sebagainya Dihukumi mad'arib lissukun Atau mad'lazim saat wakaf Kalau saat wasol pasti sepakat Ini semuanya mad'asli Oke, sepakat Sekarang ketika wakaf Mad'arib lissukun atau mad'lazim Silahkan kemukakan alasannya Ketangan Silahkan sedar Kenapa mad'arib lissukun Karena disitu ada mad' yang bertemu lissukun Arib Ada lagi yang lain? Baik, perhatikan Assalata Satu contoh Assalata Yang berharokat huruf apa? Assalata Yang berharokat huruf apa? Ta Yang berharokat huruf ta Ketika wakaf Assalat Atau Assalat Yang sukun berarti Saat wakaf huruf apa? Huruf H Huruf H atau tak? H Baik Ketika wasol Yang berharokat huruf ta Ketika sukun Yang ketika wakaf Yang sukun huruf H Maka Huruf H Yang kita baca sukun Pertanyaan lagi nih Sukunnya itu sukun asli Atau sukun arid Huruf H Yang kita baca wakaf Huruf H Yang kita baca saat wakaf Itu kan sukun Sukun pada huruf H Itu sukun arid Atau sukun asli Kok berhenti ya? Sukun arid Berarti Kalau sukun Yang ada pada huruf H Adalah sukun arid Konsekuensinya berarti Pada saat wasol Kita bacanya apa? As-sola H Berarti Katanya sukun arid kan? Ya gak? Gimana bapak-bapak? Sukun arid atau sukun asli jadinya? Sukun Yang terdapat Pada H Saat wakaf Saat kita baca wakaf Itu sukun arid Atau sukun asli Kalau kita baca sukun asli Atau kalau kita menganggap itu sukun asli Berarti disini Saat wakaf Madu Lazim Kalau kita menganggap Sukun pada H Adalah sukun arid Berarti dia madu Arid Lissukun Maka karena itulah Para ulama berbeda pendapat Kenapa? Karena kenyataannya Para ulama memang berbeda pendapat Dalam menentukan Sukun Yang terdapat pada H Saat wakaf Kenapa? Karena yang punya harokat Itu H atau T Yang punya harokat Yang punya harokat H atau T Yang punya harokat As-salat T Yang punya harokat Itu sih T Adapun H Selalu Sukun H punya harokat enggak? Enggak H itu punya sukun Maka disinilah para ulama Berbeda pendapat Dalam menentukan Apakah sukun yang terdapat pada H itu Sukun asli atau sukun Arid Kalau Kita beranggapan Bahwa disitu sukun Arid Maka ini madarid Lissukun Kalau kita beranggapan Disitu adalah sukun asli Maka dia menjadi madlazim Terus mana yang diamalkan? Maka saya pernah bertanya Pada Syemah Muzrena Al-Misri Maka kata beliau Dua-duanya diamalkan Dipersilakan Antum boleh memilih Kata beliau Adapun Asya Al-Marsafi Dalam kitab Hidayatul Qari Maka lebih menguatkan Pendapat Yang menyatakan Bahwa ini madlazim Seperti itu Ketika wakaf Ketika wasol Mada asli Jadi ini bisa Buat tebak-tebakan Kata apa Di dalam Al-Quran Yang saat wasol Adalah madlazim Tapi saat wakaf Menjadi Madlazim Seperti itu Wallahu'alam Ada yang tanyakan Sampai disini Sebelum kita maju Ke huruf Muqatah Tata beliau Setelah Kalimat Mas Tola Sama Azhaka Kan Mas Sebelumnya Terbalik Ada tiga Yang pertama Yang sebelumnya Harwanya Otomat Maka Menggunakan Wall Kalau sebelumnya Kalau sebelumnya Anak-anak Selamat Maka Di sini Secara tulisan Kenapa ada Wow Di atasnya Rosemnya Antum Jangan terpaku Sama Dobat Kalau pertanyaan itu Ketika kita bertanya Masalah tulisan Al-Quran Harus jelas Nanyanya Rosem Atau Dobat Antum Yang antum Tanya apa Rosem Atau Dobat Rosem Maka kalau Rosem Berarti pertanya Kenapa disini Pakai Wow Karena Untuk Mengakomodir Dua Bacaan Yang Yang pertama As-Solah Yang kedua As-Solawah Untuk Mengakomodir Dua Bacaan Begitupun Az-Zakah Dan lain Sebagainya Ya Untuk Mengakomodir Dua Bacaan Kenapa Tawrah Pakai Ya Untuk Mengakomodir Bacaan Yang Imalah Tawrah Seperti itu Ya Jadi Salah Satu Hikmahnya Kenapa Rosem Itu Kadang Berbeda Dengan yang kita Ucapkan Karena Dalam Kir'at Yang lain Sudah Pas Seperti Lafaz Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Kita baca Panjang Tapi ada Alifnya Enggak Enggak ada Untuk Untuk Mengakomodir Dua Bacaan Malik Dan Malik Seperti itu Ya Seperti Lafaz Ibrahim Pada surat Al-Baqarah Pakai Ya Enggak Enggak Kenapa Untuk Mengakomodir Kir'at yang lain Yang membaca Dengan Ibrahim Kalau Pakai Ya Kir'at yang lain Enggak bisa Baca Begitu Ya Jadi Salah satu Hikmahnya Kenapa Kemudian Orosem itu Dibuat Muhtamal Ihtimalan Jadi Bisa dibaca Dengan beberapa Sici Agar Bisa Mengakomodir Beberapa Kir'at Yang Disepakati Oleh para Sahabat Pada Masa Sayyidina Uthman Ibni Affan Seperti itu Sehingga Kir'at-kir'at Tersebut Masih hidup Sampai sekarang Walaupun Kalau tidak bisa Diakomodir Mau tidak mau Berarti Dianggap Mansuh Kir'atnya Seperti Kir'atnya Ibn Mas'ud Yang membaca Maka ini Dianggap Mansuh Kir'atnya Dari Sisi Tilawah Tidak boleh Diamalkan Karena Sudah Tidak bisa Diakomodir Oleh Mus'haf Yang satu Beliau Baca Kira-kira Kira-kira Kalau ditulis pada Satu Mus'haf Kayak gimana Gak bisa Gak bisa Maka dianggap Mansuh Secara Kiraatnya Dianggap Mansuh Berarti Sudah Gak diamalkan Dan gak boleh Diamalkan lagi Secara Secara Seperti Atau Misalnya Sebagian Sahabat Ada yang Baca Gak bisa Diakomodir Hurufnya Suf Hurufnya Beda Lagi Sud Waw Fah Gak Bisa Gak Bisa Lain Halnya Dengan Fata Bayanu Fata Thabbatu Bisa Diakomodir Karena Zaman dulu Gak Ada Titik Karena Zaman dulu Gak Ada Titik Nah Dari Sisi Dobatnya Kenapa Kemudian Di atas Suw Ada Alif Untuk Mempermudah Kita Yang Baca Pake Hafs Coba Kalau Gak Ada Alif Di atas Ini Antun Bacanya Apa As Solu Malingan Bacanya Maka Disini Diletakkan Alif Kecil Di atas Lamnya Ada Fathah Di atas Sodnya Ada Tashdid Ada Fathah Di atas Habzah Wasolnya Ada Tanda Silah Itu Namanya Dobat Buat Apa Dobat Diadakan Agar Kita Tidak Salah Baca Sesuai Dengan Riwayat Yang Ingin Kita Amalkan Makanya Riwayat Yang Lain Ya Bisa Beda Gak Pake Alif Kecil Di atas Kenapa Karena Mereka Pakainya Wa Misalnya Fathah Bayyanu Fathah Batu Mushaf Kita Fathah Bayyanu Titiknya Tak Di atas Dua Ba Di bawah Satu Yang Baca Fathah Batu Ya Titiknya Disesuaikan Dengan Cara Baca Mereka Begitu Rasam Tidak Boleh Berubah Tapi Dobat Disesuaikan Dengan Riwayat Masing Masing Rasam Tidak Boleh Berubah Mentang Mentang Kita Baca As-Solah Sudah Wawah Diubah Saja Dari Alif Tidak Tidak Boleh Mengubah Rasam Menurut Jumhurul Ulama Menurut Mayoritas Ulama Tidak Boleh Mengubah Rasam Kenapa Karena Kebanyakan Ulama Berpendapat Rasam Itu Wahyu Tau Tifi Dari Allah Sebagian Ulama Lagi Berpendapat Rasam Bukan Wahyu Tapi Wajib Mengamalkannya Karena Sudah Ijma' Di Masa Sayyidina Uthman Ibn Affan Ijma' Sahabat Jadi Zaman Sekarang Mentang-mentang Maliki Baca Panjang Kita Tambahin Alif Tidak Boleh Begitu Ya Ibrahim Karena Kita Bacanya Kasroh Dipanjangkan Tambahin Ya Ibrahim Tidak Boleh Tidak Boleh Mengubah Rasam Menambah Satu Huruf Mengurangi Satu Huruf Ini Tidak Boleh Kalau Masalah Dobal Boleh Berubah Makanya Dalam Musab Indonesia Tulisannya Bukan Seperti Ini Hati-hati Yang Pakai Musab Indonesia Beralih Ke Musab Madinah Atau Musab Madinah Beralih Musab Indonesia Hati-hati Di Musab Indonesia Alif Kecilnya Bukan Di atas Wau Tapi Di atas Lam Wau Tidak Diberi Tanda Apa-apa Kalau Kalau Menurut Standar Musab Indonesia Tulisan Yang Begini Dibacanya As-Solawah Jadi Yang Biasa Pakai Musab Indonesia Kesini Pasti Langsung Bacanya As-Solawah Kenapa Karena Musab Indonesia Tidak Mengenal Tanda Baca Ganda Ada Fathah Ada Alif Tidak Ada Dari Musab Indonesia Kalau Fathah Fathah Saja Alif Kecil Alif Kecil Saja Itu Di Musab Indonesia Kalau Musab Madinah Seluruh Fathah Difathahkan Yang Panjang Ditambah Alif Kecil Itu Perbedaannya Yang Kasroh Dikasrohkan Yang Panjang Ditambah Kecil Yang Dombah Didombahkan Yang Panjang Ditambah Wau Kecil Itu Standar Musab Madinah Kalau Musab Indonesia Enggak Yang Fathahnya Panjang Maka Pakai Alif Kecil Yang Kasrohnya Panjang Maka Pakai Alif Kecil Di bawah Yang Dombahnya Panjang Dombahnya Di balik Itu Standarnya Berbeda Standar Dobetoknya Berbeda Maka Hati-hati Allahu A'lam Jadi Kalau Mau Belajar Biasa Pakai Musab Madinah Udah Musab Madinah Begitu Udah Biasa Pakai Musab Indonesia Kalau sulit Berbindah Ke Madinah Jangan Dipaksakan Gak Bagaimana Musab Indonesia Begitu Yang penting Paham Kaidah Kaidah Ada lagi Tanyakan Paham